Intro Para Romo, Bruder, Suster, Ibu Bapak, Orang Muda Katolik, Para Remaja, Dan Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Berkah Dalem. Pertama-tama, saya ucapkan Selamat Natal 2019 dan Selamat Tahun Baru 2020. Semoga perayaan Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus menjadikan kita semua pribadi-pribadi yang mampu membawa perubahan dalam hidup bersama hingga masing-masing dari kita menjadi sahabat bagi yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Kini kita sudah berada di penghujung tahun 2019, tidak lama lagi kita akan memasuki tahun baru 2020. Maka pada kesempatan yang istimewa ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk bersyukur kepada Tuhan sebab berkatnya begitu melimpah untuk kita semua sepanjang perjalanan tahun 2019 yang hampir berlalu ini. Kita, umat katolik Kusupan Agung Semarang, pantas bersyukur kepada Tuhan karena telah diperkenankan menjalani tahun pastoral 2019 dengan fokus umat ala KAS mewujudkan kesejahteraan umum dalam masyarakat multikultural. Dengan fokus pastoral ini, kita telah berupaya bersama seluruh masyarakat untuk menciptakan kondisi hidup bersama yang memungkinkan baik pribadi-pribadi maupun kelompok masyarakat mencapai kepenuhan martabatnya sebagai manusia. Salah satu buahnya adalah terlaksananya pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 yang berjalan lancar, aman, dan damai serta melahirkan para wakil rakyat dan presiden serta wakil presiden. Mereka-mereka inilah pelayan-pelayan masyarakat yang dipercaya oleh rakyat untuk membawa bangsa ini mewujudkan cita-citanya yaitu hidup yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semangat Bineka Tunggal Eka. Saudara-saudariku yang terkasih, kita akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Pesan Natal Ikumeni yang disusun secara bersama oleh konferensi para uskup Indonesia atau KWI dan persekutuan gereja-gereja Indonesia atau PKI berjudul Hiduplah Sebagai Sahabat Bagi Semua Orang. Sekali lagi, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Tema ini diinspirasikan dari Injil Santo Yohanes Bapak 15 ayat 14-15 Kita memohon kepada Tuhan berkat dan perlindungannya agar perayaan Natal tahun ini juga dapat terlaksana dengan penuh kedamaian, aman, dan lancar. Sementara itu, kita sendiri sebagai umat Katolik dapat hadir di tengah masyarakat dan menjadi sahabat bagi semua orang. Menjadi sahabat berarti dadi sedulur bagi orang lain. Tahu ya yang dimaksudkan dengan dadi sedulur menjadi saudara, menjadi anggota keluarga bagi orang lain. Dengan cara demikian, kita semakin dapat merasakan dan mengalami persaudaran yang diwarnai oleh sikap saling pengertian, rasa hormat, dan belas kasih atau belas asih. Nah, dalam suasana inilah toleransi pun akan bertumbuh dalam masyarakat, bangsa, dan negara kita yang tercinta ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, peristiwa hadirnya tahun baru 2020 merupakan rahmat dari Tuhan. Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk melangkah dan bekerja demi kebaikan hidup bersama. Secara khusus, kita diajak untuk memasuki tahun baru ini dengan mewujudkan fokus pastoral Keuskupan Agung Semarang 2020 yaitu umat katolik yang transformatif. Saya ulangi, umat katolik yang transformatif. Dengan umat katolik dimaksudkan setiap pribadi dan kita semua yang telah dibaptis secara katolik atau mereka yang telah diterima di dalam gereja katolik. Berkat pembaptisan itu, kita menerima rahmat istimewa yaitu satu, kita dipersatukan dengan Kristus dan dengan persatuan atau persekutuan ini kita menjadi anak-anak Allah menjadi ahli waris Allah karena dan melalui pengampunan dan penebusan oleh Yesus Kristus. Serta sekaligus dilibatkan dalam tiga tugas Kristus sebagai imam yakni tugas menghuduskan sebagai nabi tugas mewartakan dan raja yakni tugas untuk memimpin. Dan yang kedua, kita semua dipersatukan dengan gereja semesta atau gereja universal. Nah, dengan persatuan atau persekutuan ini kita menjadi anggota gereja dan terlibat atau berpartisipasi dalam perutusan gereja di dunia yakni mewartakan Injil Sukacita kepada segala makhluk. Rahmat istimewa tersebut bersifat personal, individual, atau pribadi dan sekaligus komunal, iklesial, atau kegerejaan. Baik secara personal atau pribadi maupun secara komunal atau bersama kita dipanggil untuk semakin kuat bersatu dengan Kristus dan gerejanya. Tentu saja gerak ke dalam atau ad intra ini membawa serta panggilan untuk bergerak keluar atau ad extra yang tidak lain adalah perutusan mewartakan Injil kepada segala makhluk. Inilah misio kita inilah perutusan kita. Dan mengenai hal ini Dekrit Koncilifatikan kedua tentang perutusan gereja atau Adjentes menyatakan dalam situasi zaman sekarang yang menimbulkan keadaan serba baru gereja yang tidak lain garam dunia dan terang dunia dipanggil secara lebih mendesak untuk menyelamatkan dan membaharui semua ciptaan supaya segala sesuatu akhirnya diperbaharui dalam Kristus dan supaya di dalam dia orang-orang merupakan satu keluarga dan satu umat Allah. Ini bisa kita lihat dalam Adjentes artikel 1. Demikianlah menjadi jelas bahwa tujuan perutusan kita umat Katolik adalah mewartakan Injil yang tidak lain supaya kasih dan keselamatan Allah dalam dan melalui Yesus menjangkau semua orang lintas batas tanpa membedakan agama, suku, ras golongan, dan bahasa. Nah saudara-saudariku yang terkasih demi mencapai tujuan tersebut kita umat Katolik mesti menampakkan jati diri kita menjadi pribadi yang transformatif. Istilah transformatif ini sebenarnya sudah muncul dalam tema Ardas Keuskupan Agung Semarang tahun 2016 sampai 2020 yakni membangun gereja yang inklusif, inovatif, dan transformatif demi terwujudnya peradaban kasih di Indonesia. Lalu pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya dimaksudkan menjadi pribadi yang transformatif itu? Nah, yang dimaksudkan adalah bagaimana umat Katolik dapat menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berubah hingga berbuah berkah yang melimpah. Dan kita semua tahu bahwa hal ini ditempuh dengan senantiasa berbenah yakni melakukan yang baik dan melakukan yang lebih baik. Maka menjadi pribadi yang transformatif tidak lain berarti menjadi pribadi yang senantiasa berubah dengan berbenah hingga berbuah berkah. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa belajar dari Sakyus dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10 dan dari Paulus dalam Galatia bab 2 ayat 15 sampai 21. Dari mereka dapat kita katakan bahwa pribadi yang transformatif adalah dia yang terbuka untuk perubahan yakni siap untuk diubah, siap untuk berubah, dan sekaligus siap untuk mengubah. Sakyus dan Paulus adalah contoh-contohnya. Perjumpaan Sakyus dan Paulus dengan Yesus telah mengubah diri dan orientasi atau arah hidup mereka. Sakyus yang tadinya tamak dengan harta berupa menjadi pribadi yang murah hati dengan membagi-bagikan miliknya kepada mereka yang berkekurangan, kepada mereka yang miskin. Paulus yang tadinya Saulus dan anti-Kristus dan menjadi penganiaya jemaat akhirnya berubah menjadi pengikut Kristus dan bahkan seperti kita tahu dia menjadi pengajar iman akan Yesus Kristus. Dari pengalaman kedua tokoh kita ini nampak bahwa perubahan ke dalam diri atau transformatio ad intra membawa serta perubahan keluar kepada orang lain dan lingkungannya atau transformatio ad extra. Transformasi ini akan terjadi dalam diri kita manakala perjumpaan dan iman kita kepada Yesus berdaya ubah terhadap orang lain dan lingkungan kita masing-masing. Salah satu wujud konkret terjadinya perubahan tersebut adalah terciptanya kehidupan bersama yang diwarni oleh persaudaraan di mana masing-masing menjadi sahabat bagi semua. Keadaan ini sangat sesuai dengan harapan yang terungkap dalam deklarasi persaudaraan yang telah yang telah disepakati oleh Paus Franciscus dan Imam Besar Al-Assyar yaitu Syekh Ahmed Al-Tayyib di Abu Dhabi pada tanggal 4 Februari tahun ini. Saudara-saudariku yang terkasih umat katolik di seluruh Kusuk Panagung Semarang mengakhiri pesan kegembalaan menutup tahun 2019 ini dan sekaligus menyambut tahun baru 2020 ini saya mengajak dan mendorong Anda semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang transformatif yaitu pribadi yang selalu berubah dan berdaya ubah demi terwujudnya peradaban kasih di Indonesia tercinta ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat Merayakan Natal 2019 dan tahun baru 2020 bersama dengan keluarga komunitas dan teman-teman dan kini terimalah berkat Allah yang makuasa Bapak dan Putera dan Roh Kudus Berkah Dalam